Oke, jadi sekitar 2 minggu kemarin saya itu coba iseng-iseng cari di marketplace ya kan Untuk VGA-VGA murah Dan kebetulan waktu itu saya sempat nemu VGA harganya di bawah 100 ribu Dan kalian tau berapa saya dapet VGA itu? Iya, saya cuma dapet sekitar 50 ribuan Kira-kira VGA apa itu? Oke, sebelum itu seperti biasa kita opening dulu cuy Ya, oke guys kembali lagi bersama saya Didi di channel Didi M Gamesy Gimana kabar kalian semua? Sehat? Oke, jadi saya baru bisa upload video sekarang ya Mungkin agak delat tapi ya gak tau lah ke depannya gimana saya niat atau gak buat ngelanjutin buat video kayak gini lagi Dan kebetulan waktu ini saya dapet VGA yang harganya sekitar di bawah 100 ribu Mungkin kalian udah liat ya di video sebelumnya waktu saya main game Counter Strike Itu VGA-nya sempat saya pakai Seperti biasanya kita akan membahas VGA jadul lagi Dan tentunya kali ini saya dapet di harga dengan range harga 50 ribuan Apakah ini VGA scam? Saya rasa gak juga sih Karena kalau dikatakan scam ya 50 ribu Saya rasa itu terlalu murah ya cuy Kayaknya kayak berasa banding harga banget Bahkan GD 2.10 aja mungkin gak seharga segitu ya cuy Walaupun ini si VGA-nya spesifikasinya di bawah GD 2.10 ya cuy Ya jadi seperti kata video saya kemarin ya cuy Waktu itu kan saya sempat bilang mau coba gimana VGA yang DDR2 Kita memerasakan cuy Gimana rasanya kita pakai VGA DDR2 tentunya di PC yang kentang juga Dan ya pada video kali ini kita akan membahas VGA yang baru saja saya beli Yaitu Atiradeon HD 3470 Ya jadi untuk AMD Atiradeon HD 3470 ini Dia itu punya 2 varian ya Dia itu punya varian DDR3 dan juga DDR2 Dan kebetulan yang waktu ini saya dapetkan Itu versi DDR2-nya Dengan 2 output display port cuy DDR2 tapi udah display port cuy Mantap emang Walaupun untuk VGA-nya saya dapet itu yang low profile ya Jadi mungkin itu yang membuat harga dia murah Karena kita perlu juga cari bracket yang cocok buat si VGA ini Dan kebetulan saya gak dapet untuk bracket yang cocok buat VGA ini Yang menggunakan dual output display port Ya oke lah Saya rasa gak apa-apa Walaupun jumlah 50 ribu ya Jadi saya pasangkan ke casing PC Saya kaitin aja pake kawat cuy Jadi berhubung waktu saya liat di internet ya Cari-cari informasi tentang si VGA ini Saya belum nemu yang bener-bener cocok Seperti VGA AMD Bullet Upado umumnya ya cuy Jadi ya oke lah saya pake beberapa persamaan aja Yang saya rasa di beberapa website itu cukup menggambarkan si VGA ini Karena saya juga tes di Windows pake GPU-C ya kan Jadi kita bisa cocokkan Ya jadi untuk si VGA AT Radeon HD 3470 ini Dia itu punya spesifikasi seperti ini cuy Jadi untuk GPU name-nya Dia itu menggunakan GPU name bernama M82 Untuk arsitekturnya sendiri si VGA ini menggunakan arsitektur Terra Scale dengan rilis date tahun 2008 Untuk GPU clocknya 680 MHz Sedangkan untuk memory clocknya sebesar 750 MHz Itu untuk versi desktopnya yang DDR2 Sedangkan untuk versi mobile yang 400 MHz Sedangkan untuk yang versi DDR3-nya itu 800 MHz cuy Untuk versi desktopnya Untuk memory CC sendiri si VGA ini menggunakan memory CC sebesar 256 MB Untuk type memory-nya dia menggunakan 2 varian yaitu DDR2 dan juga DDR3 Untuk memory bus-nya sendiri ini sudah 64 bit ya cuy Jadi ya untung lah nggak 32 bit Lalu untuk bandwidth-nya sebesar 8 GB per second ya cuy Untuk varian DDR2 yang desktop Sedangkan untuk yang mobile itu DDR2-nya sekitar 6,4 GB per second cuy Kalau kita lihat di tech power up Dan kalau kita samakan juga di beberapa website yang menjelaskan tentang VGA ini Tapi waktu saya cek si VGA ini di GPU sih Dia menggunakan bandwidth sebesar 8 GB per second Lalu untuk TDP atau daya yang dikonsumsi oleh VGA HD 3470 ini Dia itu memakan TDP sebesar 30 Watt Jadi ini cukup kecil lah cuy Kalau kita bandingkan dengan VGA-VGA kelas low-end Walaupun ini memang nggak worth it sih kalau kita pakai Lalu untuk fitur Jadi disini saya menyorot 2 fitur ya cuy Jadi karena nggak ada yang fitur ketiganya si VGA ini jelas nggak support full kan cuy Jadi saya cuma sorot si Terex dan juga OpenGL Untuk Terex-nya sendiri si VGA ini support sampai hanya dengan Terex 10 Dimana untuk bermain game sekarang bahkan itu minimal menggunakan support Terex 11 ya cuy Lalu selanjutnya untuk OpenGL Kalau untuk OpenGL-nya sih si VGA ini udah support sampai OpenGL 3.3 ya cuy Jadi kalau kalian main game di Linux itu mungkin masih bisa dirender by VGA ini Selanjutnya untuk shader model tentu saja ini shader modelnya mengingat AMD ya cuy Saya rasa kalau VGA-VGA lock entry-nya udah cukup lah shader modelnya Disini si VGA-nya menggunakan shader model 4.1 Jadi ya cukup-cukup tinggi ya kalau kita gunakan untuk VGA jaman dulu ya cuy Ya oke kita langsung coba tes beberapa game yang mungkin masih worth it di VGA ini tentunya game-game jadul ya Oke kita langsung aja tes gimana performanya cuy Let's go Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!